Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Halo Sobat Youtube semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Uang Logam, Pengertian, Sejarah, Kelebihan, dan Kekurangannya Uang Logam adalah alat transaksi berbahan dasar aluminium, kuningan, atau nikel. Uang Logam ini biasanya digunakan untuk transaksi dengan nominal kecil. Nah, uang logam sebenarnya telah mulai digunakan sejak dahulu kalah. Bagaimana sejarah uang logam? Apa saja ciri-ciri uang logam beserta kelebihan dan kekurangannya? Yuk, simak video saya selengkapnya. Jangan di-skip. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya, like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Apa itu uang logam? Uang logam adalah alat pembayaran yang memiliki nominal lebih kecil daripada uang kertas. Nominal uang logam biasanya dimulai dari 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, hingga 1000 rupiah. Bahan dasar uang logam adalah aluminium, kuningan, dan nikel. Nah, ketiga bahan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, uang logam berbahan dasar aluminium berbobot lebih ringan daripada nikel dan kuningan. Untuk ciri-ciri uang logam aluminium lainnya adalah mempunyai pelipatan metalik dalam hal tampilan. Di Indonesia, uang logam dengan berbahan dasar aluminium dicetak pertama kali pada tahun 1952. Beda halnya dengan uang logam nikel yang berwarna silver, metalik, dan memiliki bobot lebih berat, serta padat daripada aluminium. Cetak pertama jenis nikel pada uang logam adalah nominal 50 sen. Sedangkan uang saat ini terdapat dijumpai di 1000 rupiah tahun 2010. Selanjutnya, yaitu uang logam berbahan dasar kuningan dengan tampilan keemasan. Persamaan bahan dasar nikel dan kuningan pada uang logam adalah bobot yang hampir setara beratnya. 10 rupiah sen pada tahun 1974 merupakan cetakan pertama kali uang logam kuningan, sedangkan masa kini terdapat sejumlah percetakan 500 rupiah dan tahun 2003. Selain itu, uang logam di Indonesia juga pernah dibuat dengan campuran dua bahan sekaligus, yaitu kuningan dan nikel. Uang logam jenis ini diterbitkan pada tahun 1993 hingga tahun 2000 dengan nominal 1000 rupiah. Uang logam adalah alat transaksi seperti halnya uang kertas, namun nominal lebih kecil. Hingga saat ini penggunaan uang logam sebagai alat transaksi masih sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk keperluan pembayaran parkir, melengkapi jumlah transaksi hingga sebagai kembalian. Namun, uang logam tersebut tidak semuanya masih berlaku. Tercatat kini hanya nominal 100, 200, 500, dan 1000 rupiah saja yang masih sering digunakan. Sejarah uang logam Sejarah panjang uang sebagai alat transaksi telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum masehi. Untuk uang logam mulai digunakan saat peradaban bangsa Lydia. Dapat dikatakan bahwa bangsa Lydia merupakan pionir penggunaan uang logam ini. Kerajaan Lydia memiliki hubungan dengan bangsa Yunani kuno. Menggunakan uang logam merupakan koin peradaban ini diberkirakan lebih berlangsung sejak tahun 700 sebelum masehi. Uang logam bangsa Lydia dibuat dari elektrum, yaitu campuran bahan emas dan perak. Kombinasi bahan dasar alami dari emas dan perak tersebut menghasilkan warna kuning muda dan pada koin bangsa Lydia. Selain bangsa Lydia, sejarah penggunaan uang logam juga ditemukan di Pulau Aigena Yunani. Uang logam merupakan koin ini mulai digunakan oleh penduduk Pulau Aigena sejak tahun 700 sampai 500 sebelum masehi. Periodenya hampir berdekatan dengan peradaban bangsa Lydia. Koin tersebut dicetak dengan bahan dasar perak dan emas murni impor Afrika Utara. Seiring pergembangan zaman, bahan dasar uang koin tidak hanya dari emas atau perak saja, namun tembaga atau logam lainnya agar lebih kuat. Selain dua peradaban tadi, ada dinasti Qin dan di Cina yang juga merupakan pengguna uang logam pada tahun 221 sampai dengan 207 sebelum masehi. Di Cina, bentuk uang logam adalah merupakan koin berlubang dan berbentuk pipih dengan bagian tengah serta tepinya memiliki perbedaan warna. Kelebihan uang logam Dalam penggunaannya, uang logam memiliki kelebihan tersendiri. Salah satu kelebihan uang logam dibanding uang kertas adalah mudah untuk dibagi tanpa nilainya berkurang. Selain itu, kelebihan uang logam adalah sebagai berikut. Satu, kuat dan tahan lama. Dua, sukar untuk dipalsukan. Tiga, memudahkan transaksi dengan nominal kecil. Keempat, kualitas bahan dasar tepat terkontrol. Lima, tidak mudah hilang karena pasti akan berbunyi dan memiliki bobot lebih berat. Kekurangan uang logam Selain kelebihan, uang logam juga mempunyai kekurangan yang wajib Sobat Youtube semua ketahui. Kekurangan uang logam adalah sebagai berikut. Satu, memiliki bobot lebih berat daripada uang kertas. Dua, tidak praktis. Tiga, biaya produksi cenderung mahal. Empat, merepotkan saat membawa uang logam dalam jumlah banyak. Demikian informasi uang logam, pengertian, sejarah, kelebihan, dan kekurangannya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Youtube semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.